Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lanjutkan bahasan tentang turunan fungsi trigonometri Ini merupakan video ketiga Yang akan saya bahas adalah Pembuktian rumus dasar dari turunan trigonometri Rumus dasar turunan trigonometri itu ada tiga Ini ada tiga Seperti nampak pada layar sebelah kiri Tapi pada kesempatan ini saya akan fokus Membuktikan turunan fungsi trigonometri Rumus yang bagian A Bagaimana Buktinya Silahkan simak berikut ini Disimak berikut ini Saya akan membuktikan rumus yang pertama Bagian A Tetapi sebelum membuktikan rumus itu Sebelum membuktikan rumus itu Maka terlebih jauh Kalian harus mengingat kembali Ini Ini Ingat kembali Ini Ingat kembali Tiga hal Yang mendasari untuk membuktikan rumus yang A ini Jadi Yang saya akan buktikan adalah Rumus A Kalau ada Y sama dengan Cos effect Y aksennya sama dengan ini Yang saya buktikan Tetapi sebelum membuktikan rumus itu Maka ada tiga hal yang harus Ingat kembali Agar Pembuktian nanti bisa kalian Ikuti Yang pertama Kalau ada Cos A Plus B Itu sama dengan Cos A Cos B Min Sin A Sin B Rumus Jumlah Sudut Kemudian Berikutnya Yang kedua Yang harus Diingat kembali Kalau ada Cos 2A Itu sama dengan 1 Min 2 Sin Kuadrat A Berarti Cos 2A Dikurangi 1 Sama dengan Min 2 Sin Kuadrat A Itu Kedua yang harus kalian Ingat kembali Yang ketiga Yang harus diingat kembali Adalah Pengertian turunan Kalau ada Y Aksen Itu Kalau ada Y Sama dengan H X Begitu Pengertian turunan Siapa Berarti nanti Pengertian turunan Yang namanya Yang namanya Y aksen Atau H aksen X itu Sama dengan Limit Limit X mendekati Sorry T mendekati 0 T mendekati 0 Dari Dari H X Ditambah T Min H X Begitu Ber T Jadi ada Tiga hal Rumus Cos A B Rumus Cos 2A Min 1 Sama Pengertian Turunan Nah ini Tiga hal ini Penting Tiga hal ini Penting Untuk Dasar Pembuktian Rumus yang A Nah Akan saya buktikan Rumus yang A itu Nah Saya simpan dulu Saya buktikan Begitu Nah Di situ Saya misalkan Saya misalkan Saya punya Y Sama dengan HX Itu Sama dengan Cos 2X Begitu Saya ingin Menentukan Y aksennya Turunan pertama Dari Y Atau Turunan pertama Dari HX Itu Siapa Itu yang akan Saya buktikan Yang akan Saya tentukan Nah Kita Kita Menggunakan Nah Tadi saya Sudah Ada tiga hal Tadi Hal yang terakhir Ini yang kita Gunakan pertama Nah Hal ini Jadi kita gunakan Ini Pengertian Turunan Pengertian Turunan Nah Berarti Y aksen Sama dengan H aksen X Nanti Sama dengan Limit Limit T Mendekati Nol Dari Siapa Dari H X Plus T Begitu Min H X Begitu Ini Adalah T Pengertian Limit Pengertian Turunan Pengertian Turunan Seperti ini Saya singkirkan dulu Ini sudah kita gunakan Yang ketiga Yang satu dan dua Menunggu Digunakan Sebagai apa nanti Berikutnya Berikutnya Selanjutkan Disini Lanjutkan Disini Nah Yang dibutuhkan Itu siapa Disini Yang dibutuhkan Itu Ini H X Plus T Ini yang dibutuhkan Ini yang dibutuhkan Berarti mencari Ini dulu Nyarinya Gimana Nah ini Nyarinya Berarti H H X Plus T Berarti Sama Dengan Cos 2 X Plus T Kenapa Kalau ada H X Ini X Maka 2 kali X Kalau ini X Plus T Maka 2 kali X Plus T Nah Baru kita Menggunakan Rumus ini Nah Belum Belum Ini itu Sama Dengan Cos 2 X Plus 2 T 2 X 2 T Nah Baru menggunakan Rumus ini Menggunakan Rumus ini Nah Tadi yang saya ingatkan Di awal tadi Nah Menggunakan Rumus itu Sehingga Sama Dengan Kalau Cos A Plus B Sama Dengan Cos A Dikalikan Cos B Min Sin A Sin B Berarti Cos 2 X Cos 2 T Berarti Cos 2 X Cos 2 T Min Sin 2 X Sin 2 T Dan Menggunakan ini Nah Berarti Ini Diganti Dengan ini Karena H X Min Sin T Diproses Memasukkan ini Nah Saya singkirkan dulu Nah Itu berarti Sama dengan Limit T Mendekati 0 Begitu H X T nya Menjadi ini Jadi apa Ya Jadi Cos 2 X Cos 2 T Min Sin 2 X Sin 2 T Ini Itu Sama dengan Ini Masih Dikurangi Min H X H X nya Kan Cos 2 X Berarti ini Min Cos 2 X Gitu P T Kita Proses Sekarang Kita Proses Nah Perhatikan Disini Kemudian Ini Ini Saya Gabung Ini Saya Gabung Itu Saya Prosesnya Disini Biar Cukup Disitu Saya Gabung Disini Berarti Ini Biar Tutup Biar Tidak Kelihatan Ganggu Nah Ini Saya Proses Cos 2 X Cos 2 T Begitu Min Cos 2 X Sama Sama Punya Mempunyai Cos 2 X Saya Distributif Berarti ini Cos 2 T Min 1 Cek Cos 2 X Dikalikan Cos 2 X Dikalikan 2 X Dikalikan Min 1 Berarti Ini Sama Wajahnya Yang Berbeda Nah Sekarang Kita Punya Ini Tadi Yang Pertama Tadi Nah Ingat Ini Tadi Ada Tiga Yang Kita Menggunakan Ini Menggunakan Ini Sama Dengan Sama Dengan Nah Ini Menggunakan Ini Berarti Ini Sama Dengan Cos 2 X Begitu Cos 2 T Min 1 Cos 2 A Min 1 Itu Min 2 Sin Quad A Berarti Cos 2 T Min 1 Nanti Sama Min 2 Begitu Dikalikan Sin Quadrat T Jadi Kalau Cos 2 A Min 1 Sama Dengan Min 2 Sin Quadrat A Berarti Cos 2 T Min 1 Sama Min 2 Sin Quadrat T Nah Berarti Gabungan Gabungan Sama Ini Gabungan Ini Sama Ini Itu Sat Tulis Berarti Sama Dengan Limit T Mendekati 0 Ini Dengan Ini Tadi Diproses Dan Menjadi Ini Berarti Menjadi Cos 2 X Dikalikan Min 2 Sin Quadrat T Ini Menjadi Ini Ini Kan Masih 2 Masih Sin 2 T Sin 2 X Sorry Sin 2 X Ini Dikalikan Sin 2 T T Nah Ya Lanjut Ini Saya Singkirkan Terfungsi Saya Singkirkan Nah Itu Kita Proses Sekarang Ini Kan Sama Dengan Limit Begitu Limit T Mendekati 0 Ini Min 2 Saya Taruh Di Depan Cos 2 X Begitu Sin Quadrat T Itu Saya Upa Menjadi Sin T Sin T Ini Saya Bagi Dengan T Ini Saya Bagi Ini Dikurangi Sin 2 X Begitu Sin 2 T Begitu Per T Juga Ini Ini Itu Limitnya Ini Limitnya Sin T Per T Untuk T Menekati 0 Limitnya 1 Ini Itu Limitnya Ini Itu Limitnya Sin 2 T Per T Itu Limitnya Adalah 2 Nah Dari Sini Maka Sama Dengan Sama Dengan Ini Yang Enggak Pun Ini Kan Pasangan Pasangan Yang Enggak Punya Pasangan Diganti T Nya 0 Berarti Ini Min 2 Dikalikan Cos 2 X Karena T 0 Sin 0 Itu Kalikan 0 Min Ini Kan 2 Limitnya 2 Sin 2 X Tadi Limitnya 2 1 Cepat Ini Dikalikan 0 Pasti 0 Berarti Sama Dengan Sama Dengan Min 2 Sin 2 X Jadi Siapa Ini Ini Adalah J Aksen Ternyata Kalau Ada Y Sama Dengan Ini Diproses Dengan Menggunakan Pengertian Turunan Ternyata Turunan Dari Y Itu Sama Dengan Dari Proses Tadi Nah Ini Modal Awal Selanjutkan Sekarang Saya tulis Kembali Disini Ternyata Kalau ada Yang pertama Kalau ada Y Sama Dengan Cos 2X Maka Ternyata Turunannya Itu Y Aksen Sama Dengan Min 2 Sin 2X Dari 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 Proses Ini Tadi Nah Nanti Dengan Cara Yang Sama Dengan Cara Yang Sama Yang Kedua Kalau ada Y Sama Dengan Cos 3X Begitu Maka Nanti Akan Ditemukan Dengan Menggunakan Ini Pengertian Turunan Seperti Memproses Ini Tinggal Mengganti 2X Cos 2X Dengan 3X Itu Diproses Akan Menghasilkan Ini Akan Menghasilkan J Aksen Nanti Sama Dengan Min 3 Sin 3X Tapi Buktikan Dengan Menggunakan Tadi Kemudian Yang Ketiga Kalau J Y Sama Dengan Cos 4X Begitu Dengan Menggunakan Hal yang Sama Seperti Seperti Cos 2X Tadi Menemukan Ini Tadi Maka Nanti Akan Menemukan Akan Menemukan Yang Namanya Y Aksen Sama Dengan Min 4 Sin 4X Sama Tadi Ini 2X Maka Ini Tetap 2X Kalau Cos Ini Cos Jadi Sin Kalau Ini 2X Diturunkan Nanti Akan Menjadi 2 Sama Kalau Ini 3X Ini 3X Kalau Ini Cos Ini Jadi Sin Kalau Ini 3X Maka Ini Akan Menjadi 3 Sama Kalau Ini 4X Tetap Menjadi 4X Kalau Ini Cos Menjadi Sin Kalau Ini 4X Menjadi 4 Ternyata 2 Ini Adalah Turunan Dari 2X 2X Turunan 2 Seperti Pada Turunan Fugis Azabar Kalau 3X Turunannya 3 Kalau 4X Turunannya 4 Berarti Ini 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 Diperoleh Dari Turunan Ini Sehingga Kesimpulannya Sehingga Kesimpulannya 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 Kalau Ada J Sama Dengan Cos FX Begitu Maka J Aksen Nanti Berarti Sama Dengan Ini Cos Cos Jadi Sin Oke Kalau 2X Tetap 2X Kalau 3X Tetap 3X Kalau 4X Tetap 4X Dari Pola Ini Kita Mengamati Pola Kalau Cos Menjadi Sin Cos Menjadi Sin Cos Menjadi Sin Cos Menjadi Sin Kalau 2X Tetap 2X Kalau 3X Tetap 3X Kalau 4X Tetap 4X Berarti Kalau FX Sini Nanti Adalah FX Sementara 2 Itu Turunan Dari 2X 3 Itu Turunan Dari 3X 4 Itu Turunan Dari 4X Berarti Kalau Ini FX Ada Negatif F Aksen X Saya ulangi Saya Perbesar Berarti Kalau Y Sama Dengan Cos FX Begitu Ternyata Y Y Aksen Sama Dengan Min F Aksen X Dikal 3X C F X Nah Inilah Bukti 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 Dari Rumus Yang A Hitung Jadi Inilah Bukti Ini Bukti Dari Rumus Yang A Ini Dengan Menggunakan Pola Yang Ada Di Sini Buktinya Buktinya Bahwa Y Sama Dengan Cos FX Yang Ada Di Kiri Itu Maka Turunan J Atau Y Aksen Itu Sama Dengan Min Absent X Dikalikan Sin FX Nah Itulah Buktinya Dengan Disini Jelas Melibatkan Limit Eh Turunan Fungsi Al-Jaba Nah Semoga Bisa Kalian Pahami Nah Jadi Sudah Terbukti Rumus Yang Pertama Tadi Nah Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Bisa Kalian Pahami Dan Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih.